Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslinda Papratama, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Teknik Universitas Musi Rawas, NPM 0207 20 000 42. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan benda terapung. Pendahuluan. Hampir semua persoalan mengenai benda-benda terapung, bagi yang terbenam seluruhnya dalam air maupun sebagian seperti halnya kapal laut, adalah persoalan keseimbangan antara gaya-gaya berat dari benda terapung dan resultante tekanan dan dari cairan terhadap permukaan benda terapung tersebut. Selain dari soal keseimbangan, ada hal lain yang juga cukup penting, yaitu soal kestabilan. Jadi, sebuah kapal laut tidak cukup hanya berada dalam keadaan stabil pada setiap posisi yang dikendaki. Sehingga, bila kapal itu bergoyang ke depan atau ke belakang atau ke samping, maka momen untuk mengembalikan pada posisi seimbang akan timbul dan kapal akan berada dalam keadaan lurus kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Arsimedes. Yaitu prinsip hukum Arsimedes mengatakan bahwa tekanan ke atas pada benda yang terapung atau terbenam dalam benda cair adalah sama dengan berat benda cair yang dipindahkan oleh benda itu. tekanan ke atas akan bekerja melalui titik berat benda cair yang dipindahkan yang disebut titik apung atau center of buoyancy. Pada gambar terlihat sebuah benda terapung dalam keadaan seimbang akibat berat benda W yang bekerja pada titik berat G dan gaya R bekerja ke atas melalui titik pusat apung B. Benda yang terendam di dalam air mengalami gaya berat sendiri. sendiri benda atau FG yang bekerja vertikal ke bawah dan gaya apung atau FB yang bekerja vertikal ke atas. Besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Gaya berat bekerja pada pusat berat benda yaitu G dan gaya apung bekerja pada pusat apung yaitu B. Yang sama dengan pusat berat zat cair yang dipindahkan benda. Berikut adalah pengertian-pengertiannya. Selanjutnya, ada tiga syarat dari kesimbangan benda padat. Yang pertama, seimbang dan stabil. Yaitu sedikit perubahan dari keadaan seimbang ini akan menyebabkan momen pengembalian posisi, bekerja dan mengembalikan keadaan semula. Yang kedua, seimbang tapi tidak stabil. Yaitu sedikit perubahan dari kedudukan seimbang ini akan menimbulkan momen guling dan tidak akan kembali ke kedudukan semula. Sedangkan yang ketiga, seimbang dan netral. Yaitu benda akan tetap berada dalam keadaan seperti semula meskipun kedudukannya diubah. Satu benda terapung dalam keseimbangan stabil apabila pusat beratnya atau G berada di bawah pusat apung, yaitu B. Benda terapung dengan kondisi tertentu dapat pula dalam keseimbangan stabil meskipun pusat beratnya atau G berada di atas pusat apung atau B. Kondisi stabilitas benda terapung dapat diketahui berdasarkan tinggi metasentrum yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Berikut adalah rumus-rumus tinggi metasentrum. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Saya akhiri babila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.